Baimuang kembali jadi sorotan netizen gara-gara konten yang diunggahnya di Youtube. Netizen menilai Baimuang tidak berempati dan suami Paula Verhoeven selalu manfaatkan situasi ketika ada yang viral. Diketahui konten yang terbaru dibuat Baimuang, Baimuang adalah KDRT. Dalam konten tersebut, Baimuang memberikan edukasi terkait cara melapor ke pihak berwajib saat terjadi KDRT. Baimuang meminta Paula Verhoeven perpura-pura untuk menjadi korban KDRT dan melaporkannya kepada polisi. Tujuannya hanya untuk mengetahui bagaimana reaksi polisi terhadap laporan Paula Verhoeven. Bak tak memiliki rasa empati sama sekali, Baimuang terlihat tertawa saat membuat konten tersebut. Pihak konten yang dibuat Baimuang tersebut, suami Paula Verhoeven langsung dihujat netizen. Baimuang dianggap tak berempati karena membuat konten di saat kasus jugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejorar tengah bergulir. Baimuang dianggap tak berempat. 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 Terima kasih telah menonton!